PEMBICARA 1 Bagi mereka, inilah kenikmatan pariwisata seks. Terks Des Homes bekerjasama dengan FBI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga Sosial dari Negeri Kincir Angin ini mendapati sedikitnya 750 ribu petualang seks berkeliaran di dunia maya. Mereka disebut predator. Dan mereka adalah pedofilia. Aktifitas seks mereka menyasat anak-anak dan Filipina adalah surganya. Antara pedofilia ini kan mereka seperti punya jaringan tersendiri. Jadi mereka tukar-menukar informasi juga. Jadi kalau misalnya di satu tempat ini ada anak-anak yang bisa dieksploitasi secara seksual, bisa jadi dia akan menyebarkan informasi kepada teman-teman pedofilia yang lain dari jaringannya itu untuk mengeksploitasi lebih jauh. Tak kurang dari 10 ribu anak-anak Filipina menjadi pemuas nafsu dari balik layar kamera. Usia mereka adalah 6 hingga 17 tahun. Tak hanya melayani perbincangan seksual, para predator akan membayar lebih untuk adegan telanjang. Mereka menerima 10 sampai 15 dolar Amerika untuk 15 menit. Terima kasih telah menerima kasih telah menonton! Para predator merasa aman karena menggunakan nama samaran dan berada jauh dari sasaran. Teres Desh Holmes mencoba menjerat para pelaku pedofilia di dunia maya ini dengan sosok Sweetie, gadis Filipina berusia 10 tahun, yang tak lain hanya berupa animasi. Saya tidak benar. Saya tidak benar. Saya benar. I'm a computer model. I'm a computer model. Made piece by piece. To track down these men who do this. Kecerdasan terlalu sekat dan daya daya itu dari sasaran neutron membereduk. Terima kasih telah menonton!